Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Mohawad Iryawan menegaskan proses hukum terhadap seseorang tidak bisa diintervensi siapapun termasuk dengan aksi bela ulama 96 yang terjadi pada Jumat 9 Juni kemarin. Ya, tidak ada niatan aparat hukum untuk melakukan kriminalisasi terhadap ulama apapun. Ditemui di penjaringan Jakarta Utara, Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Mohawad Iryawan menegaskan setiap orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Untuk itu, proses hukum terhadap seseorang tidak bisa diintervensi termasuk oleh aksi masa, bela ulama. Polisi telah bekerja profesional dalam menangani setiap kasus hukum termasuk menangani kasus percakapan bermuatan pornografi yang terjadi yaitu pimpinan EPI Rizik Sihak. Saat ini, Polda Metro Jaya telah menetapkan Habib Rizik sebagai tersangka sekaligus DPO dalam kasus dugaan percakapan bermuatan pornografi. Saya tidak merasa diintervensi, artinya ini kan berdoa. Tapi kalau nanti turun terjalan untuk menekan kita supaya proses hukum tidak bisa dilakukan, tidak bisa. Karena proses itu ada. Hemat saya, saya menghubung lebih baik hadapi, selesai. Sosial akan selesai itu. Daripada membuang tenaga, energi, kemudian situasi yang tidak bagus, ada penerahan masyarakat yang tidak berlaluan.